Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube Slicious Kitchen Hari ini saya mau bikin bolu pisang kukus yang enak dan legin Dijamin rasanya mantap dan anti gagal Bagi teman-teman yang ingin tahu gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai selesai Di sini saya sudah siapkan 6 buah pisang raja Boleh pisang apa aja ya, ini pilih yang sudah matang Sekarang kita mau kupas terlebih dahulu Setelah itu pisangnya kita lumatkan hingga halus Dengan menggunakan garpu atau bisa juga menggunakan chopper atau alat lainnya ya Saya lebih suka menggunakan garpu karena nanti hasilnya nggak terlalu halus Jadi masih ada tekstur pisangnya Jika sudah, masukkan 4 butir telur Karena loyang yang saya pakai nanti ukurannya agak besar Jadi telurnya pakainya agak banyak ya Jika teman-teman pakai loyang ukuran 20 cm Bisa pakai setengah dari resep ini ya Setelah itu masukkan 200 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Baru setelah itu kita masukkan tepung terigunya Terigu yang saya gunakan ini sebanyak 200 gram Yang akan kita masukkan Sedikit demi sedikit dengan cara diayak Kemudian aduk sampai rata Masukkan sisa tepungnya sampai habis Kemudian aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata ya Jika sudah tercampur rata Sekarang kita masukkan 1 sendok teh soda kue Dan tambahkan sedikit vanili bubuk atau cair Agar nanti hasilnya sedikit wangi Jadi tidak bau amis telur Yang terakhir Masukkan minyak sebanyak 22 sendok makan Kemudian aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ya Aduk sebentar menggunakan spatula Pastikan tidak ada minyak yang masih mengendap ke dasar adonan Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu Siapkan cetakannya Di sini saya pakai cetakan puding Dengan diameter 25 cm Dan tinggi 8 cm Sekarang kita olas dulu menggunakan minyak Kita olas tipis-tipis saja sampai rata Nah setelah itu kita tuang adonannya Jika sudah Sekarang saatnya kita kukus ya Panaskan kukusan hingga mendidih Baru kemudian kita masukkan bolunya Kemudian kita tutup Jangan lupa tutupnya Kita alasi menggunakan servet bersih atau kain bersih Kukus selama 20 menit atau sampai matang Kemudian kita tes tusuk seperti ini Jika sudah kering berarti sudah matang Pisah kita angkat Biarkan sedikit hangat Setelah itu kita keluarkan dari cetakannya Nah bolu pisang kukusnya sudah matang Sekarang kita biarkan dulu sedikit agak dingin Baru kita potong-potong ya Nah ini bolunya sudah dingin Sekarang kita mau potong Ini bolunya lembut banget Teksturnya juga empuk Aroma pisangnya terasa banget Wangi Kokonya ini recommended banget ya teman-teman Silahkan dicoba di rumah ya Dijamin anti gagal Sekian video kali ini Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya Terima kasih Bersambung